Untuk mempermudah kegiatan pendataan program PTSL di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, masyarakat Dusun Tameng, membentuk panitia partisipan. Mereka berinisiatif untuk membantu warga dalam memverifikasi data pengajuan sertifikat tanah. Inilah kegiatan warga Dusun Tameng, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Kegiatan ini adalah verifikasi data warga pemohon sertifikat dalam program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam kegiatannya, warga diundang langsung oleh panitia partisipan melalui surat. Mereka datang secara bergantian. Teknisnya, pemohon sertifikat diminta untuk melakukan pengecekan kembali hasil pendataan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan data yang diunggah BPN nantinya. Data yang diverifikasi adalah pencocokan batas tanah yang sudah diukur tim PTSL dari BPN. Selain itu, dilakukan validasi data seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SPPT, fotokopi surat jual-beli, atau surat keterangan hibah atau waris. Jadi kegiatan hari ini verifikasi data, kelengkapan data yang diajukan, kemudian nanti terakhir cap jempol ya istilahnya ya, kemudian tanda tangan di atas menteri. Habis itu nanti dikirim ke BPN untuk percontohan. Oh, itu dari tim kami menjelaskan tentang bidang tanah. Jadi sebelum menandatangani di atas menteri, ditanyakan dulu ke yang bersangkutan bahwa batas kanan, batas kiri, kemudian batas utara, batas selatan. Jadi kalau sudah fake, batasnya pas, kemudian atas namanya si pendaptar itu baru di tanda tangan di atas menteri. Setelah melakukan verifikasi bersama panitia, warga diminta mengisi surat pernyataan bahwa data sudah sesuai. Sebagai bukti untuk menunjukkan data ini benar, sesuai dengan fakta yang ada di pemohon. Kegiatan ini merupakan inisiatif warga Dusun Tameng, bertujuan untuk menghindari berbagai kesalahan data yang nantinya dapat menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Ini untuk meminimalisir kesalahan data yang diunggah ke BPN. Jadi nanti data yang kita kirimkan ke sana itu benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di pemohon. Data ini dicek atau diverifikasi bukan oleh panitia saja, tetapi yang bersangkutan pun memeriksa data itu sebelum dikirimkan ke BPN. Sehingga nanti kesalahan-kesalahan bisa diantisipasi sejak dia. Ini tidak ada di aturan baku yang dikirimkan dari BPN sendiri. Ini hanya inisiatif kami. Kami mengambil pengalaman dari yang sebelumnya, survei kepada pihak-pihak atau desa-desa lain, mungkin kecamatan lain yang sudah melakukan ini, ternyata mungkin dikhawatirkan ada kekeliruan-keliruan data. Jadi kami mengantisipasi kegiatan ini dilakukan supaya data yang kami input di tim desa atau Dusun sesuai dengan data yang dikirim dari para pemohon. Dengan data ini harapannya adalah ketika sertifikat nanti jadi, kami sudah gampang mempertanggungjawab kepada pemohon, karena pemohon sendiri sudah tahu bahwa data itulah yang diinputkan oleh kami ke BPN. Sampai saat ini untuk Dusun Tameng, terserap data PTSL perdaftar pembuatan sertifikat sebanyak 300 bidang, yang terdiri dari 8 blok dari total hampir 2.000 bidang. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu. Meskipun banyak kendala dalam prosesnya, Panitia tetap menyelesaikan verifikasi dengan baik. Momen seperti ini sangat jarang. Waktunya lama dulu pernah ada sekitar 20 tahun yang lalu. Maka ketika sekarang ada, ya Alhamdulillah masyarakat antusiasnya luar biasa. Bagus lah. Kendala banyak. Contoh misal dari pendataan-pendataan itu, kadang-kadang yang jual beli disitulah. Beli dari sini, di sini tidak ada. Dari siapa, dari siapa naik itu termasuk pendanaan. Karena kami sesuai prosedur, yang ini para relawan PTSL ini sesuai prosedur kerjanya, maka insya Allah berusaha mengurangi kendala-kendala yang ada. Nah ini akan kami proses, kami ajukan ke BPN, agar bisa langsung jadi sertifikat untuk contoh. Artinya akan dilakukan percepatan, ya? Iya, percepatan. Menepis keraguan masyarakat. Kan banyak masyarakat, oh mal jadi mual, cek Sunda Nama gitu. Relawan semua berusaha, di sini kami relawan tidak ada yang, katakanlah belum ada yang dibayar. Panitia pendataan di Desa Bantar Panjang terbagi menjadi enam tim. Kepanitiaan ditempatkan perdusun, dan perdusun terbagi menjadi delapan blok. Dari Celacap, Agus Adi, Satli TV, Mewartakan.